Seorang anggota TNI ditembak anggota polisi di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penembakan diduga dipicu karena istri pelaku selingkuh dengan korban. Warga perumahan Mutiara 77 Kalukuang, Jeneponto, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan suara tembakan dari rumah Serda Hasanuddin. Suara tembakan tersebut terdengar beberapa kali. Tembakan berasal dari senjata api jenis revolver milik Brip Kaherman. Penembakan terjadi setelah ia mendapat istrinya sedang bersama Hasanuddin di kamar. Brip Kaherman kemudian menembak istrinya dan Hasanuddin. Istri pelaku mengalami luka tembak di bagian kaki, sementara Hasanuddin mengalami luka di kaki dan dada sebelah kanan. Pasca penembakan, Kapodasulasi Selatan, Irjen Pol Guntur Laupe bersama Kasdim Kodim Jeneponto, pendatangi Mapores Jeneponto. Hingga saat ini, kedua korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Dari Jeneponto, Selawesi Selatan, Sulaiman Nai, INews melaporkan. Dari Jeneponto, Selawesi Selatan, Sulaiman Nai, INews melaporkan. Dari Jeneponto, Selawesi Selatan, Sulaiman Nai, INews melaporkan. Das heißt, bahkan jenepенко, Selawesi Selatan, Sulaiman Nai, INews melaporkan. Letakarung Dari Jeneponto, Selatuk Boss.